Hai hai halo sahabat pecinta catur kembali lagi di Catur Talk Indonesia dan disini adalah permainan dari Pool East C atau bagian timur C yaitu antara Anies Giri menghadapi Yas Syah dengan error rating 1490 dan kita akan melihat bagaimana Anies Giri memanage permainan ini untuk itu tetap di Catur Talk Indonesia Baiklah kawan-kawan kita langsung ke permainan disini Anies Giri Putih membeli langkah dengan pion ke-4 pion ke-5 kuda ke-f3 kuda ke-f6 Petrov Defense kuda memukul pion disini kuda ke-c6 disini adalah permainan Stafford kedepan yang akan kita lihat dari hitam dimana hitam mencoba untuk menjebak Grandmaster dimana kuda memukul kuda pion memakan pion ke-d3 dan disini gajah ke-c5 perlu diketahui teman-teman saya akan menunjukkan trik di posisi ini kepada anda Anies Giri memainkan dengan gajah ke-2 dan ini adalah langkah terbaik mempersiapkan rokade teman-teman di dalam posisi ini jika anda memainkan hitam dan terlihat disini teman-teman kita lihat bahwa kuda dan menteri berada dalam satu diagonal dan dimainkan dengan gajah ke-5 maka ini adalah langkah blunder dan inilah pancingan dengan pengorbanan kuda sebelumnya untuk bertumpuk pion disini saya akan menunjukkan semua variasi di posisi ini teman-teman disini ini hitam dapat melanjutkan dengan kuda memukul pion pusat teman-teman sekarang pertanyaan apabila disini gajah langsung bersemangat memukul montri maka jelas ini akan menjadi skakmat dengan gajah memukul pion f2 skak diada pilihan kecuali raja berpindah ke-2 maka gajah ke-4 skakmat teman-teman inilah jebakannya dan apabila di dalam posisi ini gajah mundur ke-3 maka gajah memukul gajah pion memakan ada menteri ke-4 skak lihat teman-teman apabila raja berpindah ke-2 langsung skakmat dan apabila di dalam posisi ini pion menutup maka kuda memakan pion memakan benteng hilang teman-teman oke dan kita kembali mungkin ada yang bertanya bagaimana jika pion memukul kuda bang sebenarnya langkah simpel dengan menteri memukul gajah juga bisa tetapi langkah powerful dengan gajah memukul pion skak kemana raja harus melangkah menteri akan hilang raja memukul gajah maka menteri hilang teman-teman dan apabila disini raja berpindah ke-2 maka ada gajah ke-4 skak menteri juga akan hilang dan inilah jebakan di dalam Stafford Gambit yang bisa dilakukan hitam teman-teman oke dan dan cara menangkalnya kita akan melihat bagaimana anis kiri memonis permainan kita kembali di posisi ini gajah ke-2 langkah terbaik pion ke-5 kita lihat bisa memajukan pion dan juga mensupport kuda ke depan pion ke-3 yaitu dengan mengaktifkan menteri dan juga pion ke-4 mengancam gajah kuda ke-4 disini di-4 gajah mundur ke B6 H3 mengusir kuda kuda ke F6 kita lihat bagaimana kesalahan hitam ya dimana langkah bolak balik dan ini adalah ketinggalan tempo sedangkan putih selalu melakukan pengembangan teman-teman gajah ke-5 disini langsung memaku karena karena apa disini trik tidak dapat berlaku karena gajah sudah dihalangi menteri ke-7 melepas pakuan kuda ke-2 kita lihat teman-teman pengembangan dari putih dan disini juga siap melakukan rokade ke depan dan cukup aman pion ke-5 mencoba menawarkan pion di-5 tidak menerima dan juga memajukan pion ke depan sehingga pion di sentral cukup kuat c6 lagi-lagi menawarkan menteri ke B3 lihat teman-teman disini adalah trik juga dari aneh segeri dimana pion memukul pion dan ini yang diharapkan teman-teman maka coba kawan-kawan apa langkah terbaik putih di posisi ini selamat bagi yang menemukan yaitu dengan gajah ke B5 dan menteri akan hilang jadi teman-teman sebelumnya di posisi ini bahwa rokade adalah langkah terbaik gajah memukul kuda misalkan pion memakan inilah memang kerugian dimana pion bertumpuk dan posisi raja cukup terbuka dimana setelah c4 posisi putih menjadi solid kita lihat ke depan disini juga menteri akan cukup solid gajah mengancam pion tetapi setidaknya ini lebih baik dibandingkan dengan pion memukul pion dimana disini gajah ke B5 menteri akan hilang disini c4 mencoba mengancam menteri tetapi gajah memukul menteri tempo skak gajah memakan menteri ke C2 rokade panjang rokade pendek pion memukul pion disini kuda memukul pion kuda memukul kuda menteri memakan F6 mengancam gajah gajah ke F4 K5 lagi-lagi mengancam gajah gajah ke H2 K4 lagi-lagi mendorong ke depan dan juga langsung mengancam pion dan disini menteri ke F4 ancaman skak mat ke depan sehingga gajah ke C6 mencoba membuka pelarian bagi raja ke depan apabila skak sehingga benteng langsung ke D1 membatasi teman-teman gajah ke D5 menutup langsung file D dan setelah menteri ke F5 skak disini hitam menyerah mengapa hitam menyerah? satu-satunya ialah dengan benteng menutup maka benteng memukul gajah jelas disini unggul lagi perwira benteng ke D8 memperkuat benteng disini benteng ke C5 skak apabila gajah memakan menteri memakan skak benteng menutup dan skak mat lihat teman-teman dan apabila di dalam posisi seperti ini gajah ke C7 ini sama saja benteng memukul gajah skak raja ke D8 benteng memukul benteng dan ini open skak raja ke C8 maka benteng ke D1 open skak benteng menutup dan skak mat bagaimana teman-teman perwiraan ini? dan semoga taktik ini dan bagaimana Grandmaster mendefend mengatasi taktik Stafford Gambit bermanfaat untuk kita semuanya dan seperti biasa di akhir permainan kita memberikan Fajal selamat menjawab di kolom komentar lihat teman-teman Fajal ini disini putih sudah melangkah ya dengan montri ke C4 maka coba kawan-kawan di Fajal ini kita melangkah dan memenangkan permainan silahkan tuliskan jawaban anda secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengapin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat dulu semua sahabat pencinta catur baiklah kawan-kawan demikianlah permainan catur hari ini dari catur lunata update dan jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini mari kita support channel ini dengan cara like subscribe dan share sehingga kami semakin bersemangat lagi di dalam membuat konten catur selanjutnya dan apabila ada saran ke depan jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan mari tentunya kita support terus pencaturan kita Indonesia yang semakin jaya salam catur talk Indonesia sampai jumpa di video berikutnya keep sharing and keep laughing bye bye selamat menikmati